Perlakukan istri bisa berdampak datangnya pembeli lho Assalamualaikum Wr Wb Sahabat, kali ini saya ingin bercerita sebuah kisah Jadi ada salah seorang yang punya usaha Dan beliau setiap hari membuka tokonya, membuka usahanya Namun yang menjadi persoalan adalah setiap hari juga beliau itu bertengkar dengan istrinya Lantas apa yang terjadi? Usahanya sebut Usahanya tidak berkembang dengan baik Bahkan meskipun sudah bercerita kepada orang tuanya, dikasih modal, apapun bla 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 Tapi tetap saja usahanya tidak berkembang dengan baik Nah, apa yang bisa kita petik dari pelajaran kali ini? Yang bisa kita ambil hikmah disini Cerita sekilas tadi adalah Bisa jadi keberkahan dan keberlimpahan rezeki kita dari usaha kita itu datangnya dari istri Kalau misalnya Anda saat ini punya usaha dan punya pasangan Lalu Anda seringkali bertengkar, marah dengan alasan apapun Ya, itu bisa Berdampak pada pembeli Anda Pembeli Anda tidak mau datang Karena apa? Vibrasi Anda jelek Rumah tangga Anda, getaran rasanya tidak oke Dan itulah yang menjauhkan para customer Dari usaha Anda Nah, mungkin Anda bertanya Itu ada orang yang usahanya sukses Dan setiap hari juga berantem sama istrinya Oke Memang ada yang seperti itu Tetapi kira-kira Apakah usahanya berkah? Apakah rezekinya berkah? Keberkahan itu bisa dilihat Dari Bagaimana kondisi batin Bagaimana suasana kehidupan rumah tangga Kalau misalnya Seringkali berantem Dan rezekinya Baik-baik saja Pembelinya datang terus Orderannya oke Bisa jadi Itu rezekinya tidak berkah Karena keberkahan itu Bisa dilihat dari ketenangan Kehidupannya Nah Kalau saat ini Anda ingin rezeki Anda berkah dan berlimpah Usaha Anda lancar Maka Berlatihlah untuk memperlakukan pasangan Anda Sebaik mungkin, sebisa dan semampu Anda Dan satu hal penting Untuk bisa menciptakan keharmonisan rumah tangga Yaitu adalah komunikasi Jadi komunikasi ini Kunci penting Untuk bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan pasangan Anda Dengan suami, dengan istri, atau dengan anak Anda Ketika komunikasi terjadi dengan baik Maka Hubungan rumah tangga Anda juga akan baik Dan kebaikan itulah Merupakan doa Pelancar rezeki Anda Kebaikan itulah Yang bisa membuat Istri Anda Pasangan Anda Anak Anda itu berdoa untuk kelancaran usaha Anda Tetapi sebaliknya Saat Anda seringkali menyakiti hati pasangan Anda Maka itu doa buruk Bagi usaha Anda Maka sangat wajar Banyak sekali orang-orang yang usahanya Nggak berjalan dengan baik Sebab Menyakiti hati istrinya Menyakiti hati pasangannya Yuk Mulailah sahabat Merenung Saat ini Jika Anda punya usaha Dan usaha Anda tidak sesuai dengan harapan Coba cek Dari Anda Sudahkah Anda memuliakan istri Anda Memuliakan pasangan Anda Memuliakan anak Anda Jika belum Bisa jadi Itu adalah sumber Dimana rezeki Anda Tidak baik-baik saja Dimana usaha Anda Belum juga lancar Itu saja yang saya sampaikan Saya doakan Agar Usaha Anda lebih baik Dibanding